ini menu saya hari ini sudah siap ya ini masak dadaan ini ada chicken, ayam goreng, telur goreng dan juga sambal, kulupan tempe goreng dan ini telur putihan telur ya saya goreng sama daun kemangi untuk saya ya teman-teman putihan aja dan ini adonannya juga sudah mekar nah ini langsung saja di goreng oke ini kita review kita buka ya dalamnya bismillahirrahmanirrahim wuuuh lembut sekali ini ya seperti roti ya teman-teman ya pokoknya mudah banget resepnya caranya tadi ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channelnya mbak Iti nah teman-teman ini sore-sore ya Yuna minta dibuatkan makanan pokoknya kemilan lah okoh saya ngertak gae uno yang penting makanan dan ini saya mau bikin makanan yang simpel ya teman-teman saya mau bikin roti goreng ah besok ikuti ini nanti akan saya rotinya itu saya bulat-bulat pokoknya ikuti terus cara membuatnya yang penting Yuna seneng yuk oh iya bu aku lagi mau membuat kue untuk aku yuk ikuti terus ya aku juga mau bantuin oke kita lihat bahan-bahan apa yang saya buat untuk roti goreng ini ya simple Bapak Icaran enggak perlu tenaga banyak nah disini udah saya siapin ya teman-teman ini terigu curah ya setengah kilogram pokoknya ini tanpa merk terigu protein sedang protein rendah mungkin sedang yang penting ini terigu curah gitu aja ya setengah kilo dan juga gula pasirnya setengah gelas 50 ml margarin yang udah saya cahitkan 300 ml air putih dan ini untuk pernipannya 1 sendok makan ya nah 1 bungkus vanili juga oke langsung saja kita bikin cara bikinnya bagaimana oke ini pertama-tama saya masukkan terigunya ini setengah kilo wah jadi banyak ini nanti nanti bibit dikasih ya nanti bibit dikasih ya tapi mamak apa itu sama mamak iya aku karena bapak nah ini masukkan gula masukkan pernipan mis pokoknya mudah banget teman-teman plung-plung-plung apa itu mak ini vanili masukkan juga dan untuk airnya saya masukkan semua ini udah saya takar 300 ml ya nah untuk ini bukan terigu sayang untuk margarinnya 50 ml masukkan semua nah gini aja ya teman-teman kita ublek-ublek gini aja pokoknya di ublek-ublek hingga kalis nah ini untuk galundengnya itu ini ya teman-teman gak terlalu lembek jadi nanti bisa dicelototi pakai tangan dicelotot-celotot nah sepertinya ini kalau untuk 300 ml itu nanti dadinya galundeng meletek-meletek gitu ya biar tidak meletek-meletek saya tambahkan airnya sekitar 25 ml aja kalau suka yang meletek-meletek 300 ml aja ya teman-teman jadi ini biar tidak jadi galundeng peletek tak tambahin air nah berarti 325 ml kayak dipakein kelapa kayak dipakein santeng disini kita ublek-ublek hingga kalis ya ini juga enteng kok gak gak perlu tenaga nah ini saya lebih sukanya seperti ini ya kalau 400 ml itu banyak ya begini dicelototi itu gak bisa bulet-bulet kalau 300 ml bisa bulet cuma nanti pas digoreng itu bisa meletek-meletek nanti kalau nyeleteteknya kayak bakso nah teman-teman jadi nanti yang gak punya gelas seperti ini pake sendok ya ditakar pake sendok 10 sendok gitu aja ya kalau suka yang lebih manis bisa ditambahkan juga kita akan tutup menggunakan kain bersih ya nah ini akan saya biarkan saya diamkan selama 45 menit lalu nanti setelah udah mengembang kita goreng yang nungguin ini harus sabar ini sambil menunggu adonan mengembang jadi saya mau masak untuk keluarga ini ya sore-sore kehabisan makanan nah ini mau nyambel tapi tidak terlalu pedas ya teman-teman ini mau saya rebus gini aja terus tak blender pokoknya ini masakan uang nekat sama mau goreng tempe teman-teman ini bumbunya juga mau saya blender ya karena bapaknya Rijal tuh ke ladang pulangnya sore-sore dan kasihan nanti kalau pulang gak ada makanan ya nah ini makanya tak bikinin seaganya sebisa kaya masaknya ya ini saya mau bikin bumbu untuk tempe goreng tak blender juga yuk kita masuk saja masak aku yang mudah ya diberi kesehatan Masya Allah ini luar biasa saya belajar sedikit demi sedikit Alhamdulillah sudah enakan ya teman-teman berkat doa teman-teman saya semangat kuat peniso aktifitas soya biasa nih saya ini perlu bantuan blender dulu ya untuk masak-masak yang penting kita bisa buat makanan untuk keluarga oke ya teman-teman tak tinggal ini mau blender dulu cabainya yang sambil oh iya bubbi-bbi aku sama yang kelas siapa tawang 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 sebuah cepat di kasih minyak sini wuhu buku rasanya gitu oke buku enak ya mudah mudah kan ee pokok ini mudah mingkat ya buku silah tanah kemudianlah ya ini susah ini aduh ini menu saya hari ini sudah siap ya ini masak dadaan ini ada jikan, ada ayam goreng ada telur goreng dan juga sambal, kulupan, tempe goreng dan ini telur putih saya goreng sama daun kemangi untuk saya ya teman-teman, putihan aja dan ini adonannya juga udah mekar nah ini langsung saja di goreng oke ini setelah sudah mengembang kita siapkan sendok kita wublek-wublek ini biar mengempis gelembung-gelembungnya itu biar keluar nah seperti ini kita wublek-wublek dan kita nanti akan siapkan sendok nah ini saya bersihkan dulu sendoknya saya celupkan ke minyak ya minyak goreng dan tangan saya juga saya olesi dengan minyak nah pastikan cuci tangan yang bersih ya teman-teman nah ini pakai tangan kanan kita sendoknya pakai tangan kiri jadi kita celeteti ya dibulet-buletin seperti ini lalu disendok terus digoreng deh jadi bulet-buletan pokoknya sesuai selera aja ya selera kita mau besar atau kecil jadi kalau besar-besar itu harus dikecilin apinya takutnya nanti dalamnya enggak mateng oke kita lanjutkan ya kita bulat-bulatkan semuanya nah kalau dibulatkan seperti ini bisa merata teman-teman tuh kita cetak dengan tangan kita upayakan tangan kita bersih tenan ya terus langsung digoreng-goreng terus pokoknya upayakan di nyilatetinya itu bulet-buletnya itu harus cepat ya teman-teman soalnya nanti kalau dibiarin di wajan terus itu langsung coklatan gitu ya jadi enggak merata kalau enggak langsung diolak-olek-olek gitu oke oke selamat menikmati udah siap ya udah ada menu makanan dan juga kue bukan kue sih roti goreng nah ini udah jadi semua ya temen-temen pokoknya gorengnya enggak kecoklatan gini ya enak ya Nah ini ukurannya agak kecil dan itu ukurannya agak besar jadi sesuai selera untuk gorengnya kita sesuaikan ya apinya biar matang sampai dalam nah ini yang mau review ya kita intip dalamnya ya seperti apa enak enggak Yuna bilangnya enak banget dikasih coklat Oke ini kita review kita buka ya dalamnya bismillahirrahmanirrahim wuuh lembut sekali ini ya seperti roti ya temen-temen ya enak nggak dek rasanya dek enak banget nih seperti ini temen-temen hasilnya boleh ikuti jika ingin mencoba resep seperti ini pokoknya ini tadi kilat bikinnya dan juga bisa menyambi masak juga ya temen-temen weh segini aja udah ada kemilan Yuna enggak rubes jaluk makanan weh mau jaluk jajanan kekwesennya panganan kita tinggal makan ya dah ini kita udah mereview hasil undi-undinya apa galundengnya roti goreng nikwe jadul ini roti jadul ini kalau dibuletin ya ini bisa merata ya buletnya ya temen-temen ya pokoknya sesuai selera kita untuk buletin ya Nah Yuna udah ngicit katanya enak dan ini pokoknya mudah banget resepnya caranya tadi ya ya temen-temen ini saya tutup dulu videonya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh karena nyata simpen di atas dan ini Yuna udah nyemil terus nanti kekenyangan dek maaf nasi dulu nih telornya meruingin kuning karena tadi tak tambahin ini ya kuningan telor tak cuampur nih kunuh Hai weh segini aja iya pak ntar-ntar sih urak denangan ma'am hehehe Alhamdulillah sekolah dang capek-capek habis mandi terus makan seger tenan ini seneng neng masak kek terus lahap mameh